Solo-solo, ku-ku, berteri, donganku, solo-solo, mampu mengelola cara dia berekspresi, mampu mengelola berbeda dengan dirinya. Nah disinilah fungsi dari Sekolah Damai ini untuk membantu kita semua, membantu kita semua mempertahankan kekayaan dan kekuatan bangsa kita. Yaitu sebuah ideologi yang bernama Pancasila dan sebuah konsep kebangsaan yang berdasarkan kepada BDK Tunggal Ika. Dalam sebuah bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan Pancasila itu adalah sebuah warisan luar biasa yang harus kita hargai. Dalam tataran legal, kenegaraan. Nah kita punya itu. Nah kita punya itu sehingga ini harus kita, bukan saja kita lestarikan tapi kita perkuat. Nah jadi disini saya senang sekali ada kehadiran tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ikut mendukung program Sekolah Damai ini. Sekolah bagi anak, itu kan menurut Kiaja Dewan Toro, ada tiga sokonya. Yaitu pertama keluarga, kedua sekolah, yang ketiga masyarakat. Jadi kalau masyarakat yang terlibat, sekolahnya menguatkan dan di rumah orang tua memberikan fondasi, insya Allah anak-anak kita akan mampu menjadi pemimpin-pemimpin besar ke depannya nanti. Dan Indonesia akan mampu meraih harapan kita, harapan Indonesia emas tahun 2045 nanti. Ongkang-ongkang kaki saja, tengok-tengok saja enggak bisa. Kita lakukan perkapitan masyarakat Indonesia diprediksi sekitar 25 tahun. Kira-kira ya kalau saya salah jangan disalahin ya, mas soalnya itu lebih pinter hitung daripada saya soalnya. Kita akan hitung, sudah siapa pemimpin taksi semua? Iya, yang ditangkap sudah kamera? Oke, kita akan hitung, tiga, dua, satu. Iya, kita lihat di bagian sekolah-sekolah. Ini, ini, ini. Nah, ini pernah, ada beberapa hal yang pernah terjadi di Kota Solo di awal-awal saya menjabat ya. Jadi, kalau di Kota Solo itu, di Balai Kota itu seringnya kalau Pas Imlek ada lampion. Kemarin, Pas Idul Fitri kan ada lampion, tema ini ya, tema islami juga. Besok, ketika masuk bulan Desember, temanya Natal ya. Jangan ada yang protes. Karena Balai Kota itu untuk semua. Jadi, semua kita, kita beri tempat. Balai Kota itu tempat untuk semua. Lalu coba kita ke berita yang berikutnya ya. Nah, ini yang bikin saya, coba bisa di scroll ke bawah nggak ya? Ini awal-awal saya menjabat dulu juga. Pelakunya anak-anak. Gurunya juga masih anak-anak. Kepala sekolahnya anak-anak. Langsung kita tutup, kita ambil, kita tangkep. Anak-anaknya kita... Kita beri, ini apa? Kita kasih bimbingan. Nggak mungkin kita kasih sanksih. Masih anak-anak di bawah umur. Coba bayangin, anak-anak di bawah umur mikirnya udah kayak gini. Jadi, dan setelah kejadian ini, ada kejadian berikutnya yang sebenarnya tidak di-expose di media. Ini kita banyak mengambil orang-orang sekolah-sekolah yang seperti ini. Ini sangat menyedihkan sekali. Dan mereka jalannya sudah lama. Artinya apa? Sebelumnya itu ada pembiaran. Jengkel sekali saya waktu itu. Mobil saya, saya tinggal di depan situ. Saya tinggal di depan situ, langsung kita tutup sekolahnya. Ada berita lain lagi enggak? Terus akhirnya ini apa? Kita masuk jadi kota toleran nomor 9 lah ya. Tahun ini semoga, tahun ini atau tahun depan semoga bisa ditingkatkan lagi. Intinya ini Bapak, Ibu. Terutama untuk adik-adik ya. Ini mohon maaf untuk panitnya ya. Ini tadi ada beberapa teman-teman adik-adik yang bawa kursi ke sini. Ini soalnya saya lihat tamunya kurang penuh. Jadi saya suruh masuk aja bawa kursi biar mendengar-ikut mendengar ya. Soalnya mereka nanti ke depan akan menjadi orang yang membawa menentukan arah kemana nanti Indonesia. Jadi dua berita tadi yang awal-awal tadi ya ini dan itu memang terjadi di Solo dan itu jangan sampai nanti Bapak, Ibu, para Kiai, para senior-senior, para tokoh agama di sini membiarkan hal-hal ini terjadi. Jadi kalau sudah berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini saya otomatis akan keras. Soalnya sudah nggak bisa lagi dirangkul. Keras. Dan saya juga nggak takut tangan saya kotor. Saya juga nggak takut dibuling. Biar aja. Yang penting Solo aman. Itu Nge Bapak, Ibu Nge. Terima kasih. Khas Mas Gibran menurut saya singkat, jelas, padat, bukan masalah jawabannya, tapi action-nya. Begitu ya, tadi Mas Gibran mengatakan ada begini langsung tutup. Begitu langsung tutup. Artinya apa? Memang harus ada upaya yang tegas. Begitu ya. Dan tadi Mas Gibran mengatakan bahwa memang harus tegas. Memang harus keras ya, Mas. Memang harus A-A, B-B, gitu. Hitam, putih. Gak ada abu-abu. There's no gray area, gitu ya. Gak perlu adensi atau niko-niko lah ya. Langsung tutup aja gitu ya. Masalah tutup-tutup aja. Oke, baiklah. Kalau begitu. Oke. Now we're moving on to Mr. Steve. Tidak memberikan ruang bagi radikalisme. Itu penting sekali. Karena radikalisme ini kayak virus. Kalau dibiarkan, gak dikasih vaksin, gak di-stop, itu bisa nyebar kemana-mana. Nah, COVID aja harus ada vaksinnya. Apalagi paham-paham dia bisa merusak kesatuan bangsa kita. Harus dicegah langsung. Vaksinnya salah satunya lewat program sekolah damai ini. Nah, lewat program sekolah damai ini kita harap kepala sekolah atau pihak sekolah bisa mengeluarkan peraturan sekolah. Ya, melalui sekolah gitu ya, peraturan kepala sekolah atau peraturan sekolah apa namanya terserah gitu ya. Yang intinya memang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk bisa mencapai potensinya ya dengan maksimal. Gak ada, misalnya kemarin kita lihat di kasus di Depok ya kalau gak salah di salah satu provinsi di Jawa Barat. Ada anak yang tidak boleh mencalonkan jadi ketua OSIS karena bukan muslim. Nah, itu gak boleh. Karena konstitusi kita sudah mengatakan semua warga apapun latar belakang agamanya punya hak yang sama di mata hukum. Nah, di sekolah juga sama. Beri kesempatan. Biarkan anak-anak bertarung secara gagasan. Jangan dibebani dengan masalah identitas politik. Itu bapak-bapaknya pusing sendiri ngurusi itu anaknya jangan dibebani dengan masalah identitas politik. Biarkan anak-anak berteman tanpa sekat, tanpa beban, biarkan mereka jadi diri sendiri. Wah, nanti akidahnya luntur. Wah, insya Allah. Kalau orang tuanya dekat dengan anak, kalau guru-gurunya dekat dengan anak, gak ada itu akidah luntur. Ya. Dukung persis. Persis kan baru aja naik ke Liga 1. Artinya apa? Kalau ada pertandingan dengan Jogja, Sleman, Semarang. Para-para pendatang, supporter dari kota lain, wajibu bandemi. Kita harus welcome seperti itu. Misalnya besok kita jadi tuan rumah Mutamar Muhammadiyah. Ini juga besok mendatangkan 3 juta pengunjung ke Solo. Dan mereka juga ada beberapa sekolah swasta non-Islam juga yang dipakai untuk tempat transit. Ini lho, hal-hal kecilnya seperti ini lho yang bisa diterapkan di kota Solo. Lalu tadi saya bilang juga di akhir tahun, balik kota nanti ada ornamen-ornamen hiasan-hiasan Natal. Ini semuanya harus welcome juga. Dan mungkin mumpung ada Mbak Yeni di sini, mungkin saya bertanya juga mungkin. Mbak mengucapkan Selamat Natal, boleh gak? Soalnya apa? Ini tiap tahun ditanyakan dan tiap tahun jadi problem. Nah ini mumpung ada adik-adik juga di sini. Kita dengarkan aja nih dari Mbak Yeni. Tadi saya cerita ya soal Gerai Syekh Al-Azhar ya, Syekh Atayib ya. Itu setiap tahun beliau selalu mengirimkan, beliau kan di Mesir, Al-Azhar itu di Mesir ya. Jadi selalu yang namanya Al-Azhar setiap tahun akan mengirimkan surat resmi. Mengucapkan Selamat Natal kepada Gereja Koptik Mesir. Ya di Mesir itu ada namanya, Kristen-nya namanya Kristen Koptik. Nah tiap tahun ini pasti, apa namanya, Syekhul Akbar Al-Azhar pasti mengirimkan surat mengucapkan Selamat Natal. Nah kok kini, apa ya, kemenyek gitu lah ya, sampai merasa lebih pinter, keminter, paling tahu gitu. Katanya haram-haram, pogo, yang gak mau mengucapkan gak apa-apa. Ya itu hak pribadi masing-masing, namun juga jangan mencelah orang yang mengucapkan. Niatnya, ya semuanya itu kembali kepada niat masing-masing. Nah kalau yang niatnya mengucapkan, niatnya itu apa? Niatnya itu adalah untuk menjaga silaturahim sesama warga Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Ya, jadi itu yang harus dihargai, bukan berarti kemudian ini ikut-ikutan ajaran agama, ya enggak. Nah, jadi gitu mas kira-kira mas. Tadi saya bukan pertanyaan, saya mancing aja nih. Ya, ya, terima kasih. Dan Mr. Steve, ada software, tapi nanti kita akan bagikan juga ya. Terima kasih. 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 Mas Gibran Sekalian Mas Gibran Boleh ya foto-foto coba Saya minta maaf ya Mas Kembali ke Jakarta Suami saya itu sakit Oh iya Terpaksa harus pulang Rancarannya mau nginet tapi gak janji Bu Oh Cepat-cepat Mas Tidak 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 Terima kasih Mbak Tidak Halo Halo Tidak 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 Kita Jangan lupa like, share, dan subscribe ya